Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anakku Kali ini kita akan belajar Menghafal Quran Surat Al-Ih Surat Al-Ih Siap anak-anak Baik kita mulai pembelajaran kali ini Dengan membaca basmala bersama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak menghafal Quran Surat Al-Ikhlas Itu adalah gampang Caranya bagaimana? Dengarkan dulu ya Didengarkan Pak Guru dulu ya Nanti anak-anak mengikuti setelah Pak Guru ya Siap? Baik didengarkan dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwallahu a'ad Allahu samad Lam yalid Walau amyad Walau amyulad Walau amyakul lalu kupuan a'ad Bisa? Semuanya sekarang Bismillahirrahmanirrahim Baik, sekarang Bangku sebelah sini Yang lain diam Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Baik, siapa sekarang Anak-anak yang berani ke depan Anak dua Ayo sini, sini, sini Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Oke, kasih tepuk tangan semuanya Yang bagus Siapa, yang bagus Ayo sini Yang bagus Bismillahirrahmanirrahim 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 Sekarang Apa sih isi Atau pesan yang terkandung Di dalam surat al-ikhlas itu Ada yang tahu belum Kita lihat sekarang Halaman 51 51 Nah, kita baca Bagian C Ayo, sama-sama Ayo, anak-anak Quran surat al-ikhlas Ayo Pesan Quran surat al-ikhlas Ayo, sama-sama Ayo Ayo, disi dulu Eh, dibaca dulu Ayo Ini Quran surat al-ikhlas Berisi pesan Iman Kepada Allah Yang Maha Esa Kita Meminta Pertolongan Kita tulis dulu Ya Baik, anak-anak Pesan Quran surat Al-ikhlas Di dalam Quran surat Al-ikhlas ini Menyatakan Ya Isinya Adalah Apa, anak-anak Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa Esa artinya Tunggal Tidak ada Yang Lainnya Ini Anak-anak ya Ketika Allah Menjelaskan Di dalam Al-Quran Kul Wallahu Ahad Katakanlah Hei Muhammad Katakanlah Hei Muhammad Bahwa Allah adalah Tuhan Tuhan Maha Esa Esa artinya Tung Tidak ada Yang lain Tidak ada Tuhan Yang berhak Kita Mintai Pertolongan Tidak ada Tuhan Yang berhak Kita Sembah Kecuali Allah Yang Maha E Allah Yang Maha Tunggal Kita Memohon Pertolongan Kita Memohon Keselamatan Kita Mohon Rizki Kita Mohon Ilmu Kepada Siapa Nana Kepada Allah Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wata Wata Allah Kemudian Allah Usamad Apa Nana Allah Usamad Artinya Allah Adalah Tempat Bergantung Semua Makhluk Ya Baik Itu Hewan Tumbuh Tumbuhan Yang Ada Di Dunia Ini Termasuk Manusia Semua Kebutuhan Kita Bergantung Memohon Dan Dicukupi Oleh Allah Subhanahu Wata Kita Memohon Kepada Allah Dan Allah Mencukupi Semua Kebutuhan Kita Kemudian Anak Ayat Berikutnya Perhatikan Ya Ayo Baca Sama Sama Lam Yalid Wa Lam Allah Tidak Beranak Allah Tidak Melahirkan Dan Allah Tidak Beranak Atau Tidak Dilahirkan Allah Tidak Beranak Dan Allah Tidak Melahirkan Artinya Allah Tidak Punya Bapak Allah Tidak Punya Ayah Allah Tidak Punya Ibu Tetapi Allah Itu Ada Dengan Sendirinya Faham Beda Dengan Kita Kita Adanya Di Dunia Ini Karena Dilahirkan Sang Ibu Kita Berarti Kita Punya Ayah Kita Punya Ibu Tetapi Allah Ini Keberadaan Allah Di Dunia Ini Anak Ada Dengan Sendirinya Tidak Diawali Dan Tidak Tidak Diawali Allah Ada Dengan Sendirinya Kemudian Ini Walam Yakullah Kufuan Ahad Dan Tidak Ada Yang Menyamainya Yang Tidak Dan Tidak Ada Yang Serupa Dengannya Nggak Ada Makhluk Di Dunia Ini Yang Sama Dengan Allah Baik Wajahnya Bentuknya Itu Tidak ada yang menyamai Betul enggak? Betul anak-anak ya Jadi Allah menciptakan dunia ini Dunia bentuknya bulat Allah tidak berbentuk bulat Allah menciptakan matahari Mengeluarkan cahaya Yang cahayanya Allah tidak seperti cahayanya matahari Artinya Anak-anak Allah itu adalah Dat yang berbeda dengan makhluknya Ya Beda dengan apa anak-anak? Dengan makhluknya Tidak sama dengan makhluknya Jadi anak-anak Setelah kita belajar Quran surat Apa anak-anak? Surat al-ikhlas ini Kita yakin Ya Mengakui dengan sepenuh hati Bahwa Allah adalah Dat yang maha E Zat yang maha Tung Tunggal Tidak ada yang lainnya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Tidak ada Tuhan Selain Allah Baik anak-anak ya Sekarang pertanyaannya Kita memohon ampunan kepada siapa? Kita memohon Rizki kepada siapa? Kita memohon Keselamatan kepada siapa? Kita memohon Pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Yang Maha Isa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan Dunia Atau alam semesta Seisi Seisinya Jadi anak-anak Kalau kita memohon Pertolongan Memohon sesuatu Maka kita kepada Allah Kita berdoa juga Kepada Allah Kepada Allah Ayo kita mohon Kita belajar berdoa Ayo Anak-anak Mengucapkan doa Itu contoh Kita memohon Kepada Allah Memohon Diberikan ilmu Dan kefahaman Dengan apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Anak-anak sekalian Alhamdulillah ya Di pagi hari ini Kita sudah Belajar Isinya Surat Al-Ihlas Sekarang kita Hafalkan Bersama-sama Kita baca Bersama-sama lagi Ayo Bismillahirrahmanirrahim Ada yang ditanyakan Anak-anak Ayo Siapa yang mau bertanya Isinya Surat Al-Ihlas Tadi apa? Satu Menjelaskan Bahwa Allah Itu Maha E E E Allah Tidak Punya Ayah Allah Tidak Punya I Ibu Allah Adalah Zat Yang Maha Tunggal Yang menciptakan Alam semesta ini Dan semua Isi Isinya Isinya dunia ini Diciptakan oleh Allah Untuk siapa Anak-anak? Untuk Kebutuhan Makhluknya Termasuk Manusia Seperti Kita Oleh karena itu Karena semua Kebutuhan kita Sudah dicukupi oleh Allah Maka Patut kita Dan wajib kita Menyembah kepada Allah Gitu Ya Kita Memohon Kepada Allah Kita Beribadah Kepada Allah Kita Bersyukur Juga Kepada Allah Subhanahu Wata Wata Allah Sebagai rasa Terima kasih Kita Allah Menciptakan Kita Dan Allah Menciptakan Semua Kebutuhan Manusia Manusia Baik Anak-anak Untuk Pertemuan Ya Kali ini Sampai disini Kita Ucapkan Pembelajaran Kali ini Dengan bacaan Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Irapil Alamin Semoga Menjadi Ilmu yang Bermanfaat Allahumma amin Ya rabbal Alamin Sampai disini Anak-anak Ya Kita akhiri Pembelajaran Kali ini Sampai disini Dengan ucapan Alhamdulillah Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih.